Halo semuanya, selamat pagi, selamat bergabung di acara diskusi kita pagi hari ini dengan judul tips kuliah di Prodi Aktuaria dan ikut ujian aktuaris. Teman-teman, selamat bergabung bersama saya selama satu jam ke depan, juga bersama kedua pembicaraan nanti. Perkenalkan, nama saya Fina Hati Olivia Sinaga sebagai moderator acara ini. Saya sebagai data analis dan saya adalah alumni Prodi Matematika UNPAR tahun 2014. Oke teman-teman, selama satu jam ke depan kita akan berdiskusi. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin bertanya tentang diskusi kita hari ini, kita menyediakan fitur Q&A, teman-teman bisa nanya langsung di fitur itu. Jangan lupa untuk ditulis kepada siapa pertanyaan itu akan diberikan. Lalu selain ada fitur Q&A, kita juga menyediakan untuk menggunakan fitur raise hand teman-teman bisa bertanya secara langsung. Jadi nanti teman-teman langsung kita sambungkan untuk bertanya secara langsung. Nah, tanpa lama-lama kita undang kedua pembicara kita. Yang pertama, ada pembicara pertama adalah Alicia Sophie Suroso, salah satu mahasiswa Matematika Bisnis Universitas Prasetya Mulia Angkatan 2018. Dan satu lagi ada Lorenzia Isabel, salah satu mahasiswa Matematika Terapan, aktuaris Universitas Perintah Harapan Angkatan 2016. Halo. Halo Pak Fina. Halo Isabel. Halo Pak Fina. Halo Kak Alicia. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut diskusi ini, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Mungkin dari Isabel lebih dulu boleh memperkenalkan diri. Oke. Suara aku kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Halo teman-teman, kenalin aku Lorenzia Isabel, biasa dipanggil Isabel. Aku dari Universitas Perintah Harapan Angkatan 2016 di Peminatan Aktuaria. Aku baru aja kelar sidang, sekarang lagi kesibukannya cari-cari kerjaan aja sih. Oke. Terima kasih Isabel. Iya. Kak Alicia boleh memperkenalkan diri. Oke. Halo teman-teman, nama aku Alicia. Aku dari Universitas Prasetya Mulia Angkatan 2018 dari Prodi Business Mathematics. Nah, sekarang kesibukanku, aku lagi ikutin program koop yang diadakan oleh Universitas Prasetya Mulia. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, setelah perkenalkan diri dari kedua pembicara kita, teman-teman mungkin udah ada yang pengen tahu sesuatu, kita udah boleh buka pertanyaannya di fitur Q&A-nya. Sambil menunggu, aku bakal nanya nih sama kalian berdua. Selain itu, kegiatan yang lagi dijalanin sekarang tuh kesibukan kalian tuh apa sih? Kak Isabel, boleh tahu nggak? Kalau aku sih karena bentar lagi kan PAI lagi buka ujian, jadi paling sambil nyari kerja, sambil persiapan ujian aja sih sekarang. Oke, jadi lagi mempersiapkan diri ya, Kak, ya? Iya. Kalau untuk Kak Sopi Alicia sendiri? Untuk saya sendiri sih, sekarang saya lagi mempersiapkan diri untuk koop. Karena di semester depan, September nanti, saya akan koop. Oke, nah ini adalah pertanyaan yang sangat dasar banget kayaknya. Kak, boleh tahu nggak sih kenapa kalian tuh tertarik sama aktuaria ini? Kenapa sih pengen ngambil jurusan aktuaris? Boleh tahu nggak? Siapa yang mau jawab duluan, boleh? Kak Isabel? Oke, kalau aku sih karena aku dari sekolah tuh seneng sama pelajaran matematika. Kalau berhasil jawab pelajaran matematika tuh kayaknya ada kesenangan sendiri gitu kan. Nah, terus waktu mau kuliah itu di tahun 2016 itu, Actuary tuh memang lagi booming banget. Banyak banget yang promosiin, demand-nya juga lagi cukup tinggi kayak gitu. Jadi, waktu nyari-nyari kuliah, aku ngerasa Actuary ini sesuai sama apa yang aku suka. Tapi aku nggak mau matematika murni juga gitu. Jadi, aku mau yang lebih applied, yang bisa dipakai di industri gitu. Makanya, waktu ada tawaran, ada program studi aktuaria, ya cukup tertarik gitu. Oke. Berarti emang dari awalnya tuh udah ada ketertarikan sendiri ya sama bidang matematika ini, Kak. Oke. Kalau untuk Kak Alifia? Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih mirip sama Kak Isabel. Emang dari kecil suka tertantang gitu. Kalau misalnya ngeliat soal-soal matematika. Nah, terus dari prospek kedepannya juga aktuaris ini bagus, demand-nya tinggi. Dan pertimbangan-pertimbangannya ya mirip sama Kak Isabel. Oke. Nah, teman-teman aku mau kasih informasi sebelum kita lanjut ya. Berkaitan sama tadi untuk teman-teman yang mau bertanya di fitur Q&A. Teman-teman boleh tulis formatnya seperti ini ya. Nama teman-teman siapa, berasal dari institusi mana, terus pertanyaannya mau diajukan ke siapa, lalu pertanyaannya. Jadi, formatnya seperti itu ya, kurang lebih. Di sini belum ada yang bertanya di fitur Q&A, jadi aku mau lanjut nanya nih sama Kakak-Kakak. Kak, selain ketertarikan Kakak tadi dari kecintaan Kakak dengan matematika, makanya Kakak milih bidang aktuaris. Aku mau nanya dong, Kak, motivasi masuk pro di aktuarianya itu apa sih selain ketertarikan itu? Ada nggak motivasinya? Apakah emang pengen menjadi seorang aktuaris? Atau seperti apa? Aku boleh nanya Kak Alifia dulu deh. Sebenarnya motivasinya buat masuk di bidang aktuaris, awalnya itu aku nggak tahu kalau misalnya ada jurusan yang namanya aktuaria dan pekerjaan sebagai aktuaris. Nah, cuma mulai, karena kan 2018 itu aktuaris sudah mulai booming ya di Indonesia. Jadi, udah mulai ada seminar-seminar, ada organisasi kayak Redi yang udah memperkenalkan aktuaris. Nah, terus dilihat juga dari mata kuliah-mata kuliah yang dipelajarin itu nggak cuma matematika, jadi juga ekonomi itu juga dipelajari di aktuaria ini. Jadi, mungkin kalau misalnya pelajaran aktuaria ini nggak hanya berguna untuk orang yang mencari pekerjaan sebagai aktuaris, tapi bisa juga mengarah ke analis, kayak financial analis, atau bekerja di sekuritas, kursa, atau perbankan. Jadi, lebar gitu untuk lapangan pekerjaannya. Oke. Makasih Kak. Untuk Kak Lorenzia sendiri, Kak Isabel sendiri kayak gimana Kak? Kalau aku sih mungkin waktu jaman 2016 itu belum sebanyak itu ya fasilitasnya untuk tahu tentang aktuaris. Jadi, aku udah terjun dulu di dalam, baru aku kelihatan ternyata tuh masuk matematik ini tuh nggak cuma jadi aktuaris gitu. Bisa jadi tuh lapangannya tuh lebar banget. Jadi, sebenarnya kalaupun udah masuk ke actuary gitu, kalau misalnya kita mau jadi kayak tadi yang Alicia bilang, financial risk kayak gitu tuh masih sangat bisa. Jadi, sebenarnya masuk ke applied math actuary tuh terbuka untuk bidang apa aja gitu. Dan kepakainya nggak cuma di bidang asuransi kayak gitu. Oke. Kak, aku penasaran nih sama Kak Isabel tadi. Kak Isabel kan bilang kalau Kak Isabel tuh terjun dulu di awal. Nah, terjun di awalnya tuh dalam bentuk apa sih, Kak? Jadi, aku langsung masuk ke program studinya sih. Kalau di UPH itu kebetulan kita pertama belajar semua dasar matematika dulu. Jadi, nggak ada peminatan. Terus nanti pas di tahun ke-2, ke-3, kita baru boleh milih mau masuk peminatan aktuaria, bisnis, atau komputasi. Nah, di situ baru mulai kelihatan kalau memang suka dan tertarik dengan dunia aktuari itu sendiri. Makanya aku interes untuk ngambil peminatan aktuari gitu. Oke. Begitu, teman-teman. Nah, di sini udah ada yang mau bertanya ya. Di fitur Q&A ada dari Nabila Kurnia dari Institut Teknologi Sumatra. Pertanyaannya itu untuk Kak Isabel. Belajar apa aja sih, Kak, di prodi aktuaria itu? Boleh tahu nggak? Kalau di prodi aktuaria itu, pertamanya memang kita belajar semuanya. Kayak tadi aku udah bilang. Jadi, tahun pertama dan kedua itu aku belajar semuanya dasar-dasar mat. Kayak kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, teori peluang, statistika. Itu kan dasar-dasar untuk masuk ke prodi aktuarianya nanti. Nah, kalau di prodi aktuaria sendiri, mungkin yang cukup kelihatan berbeda sama peminatan lain tuh, kita ada mata kuliah matematika asuransi jiwa. Di mana itu lebih terarah lagi atau fokusnya memang kelihatan gitu untuk asuransi jiwa gitu kan. Terus ada lagi juga namanya teori risiko. Itu juga hal-hal yang akan kepake nantinya untuk kita analisasi risiko gitu ke depannya. Jadi, kurang lebih yang bedain antara peminatan aktuaria sama peminatan lain sih yang paling kelihatan dua mata kuliah itu. Oke, makasih, Kak. Nah, sini ada pertanyaan lagi dari Glenn Felix. Pertanyaan dari Glenn Felix, si Mamora dari Universitas Indonesia katanya. Untuk Kak Isabel lagi nih. Atau mungkin nanti boleh direspon juga sama Kak Alicia, nggak apa-apa. Ada pertanyaannya nih. Kak, kalau untuk jadi aktuaris itu perlu ambil S2 nggak sih, Kak? Katanya. Oke. Sebenarnya untuk jadi aktuaris itu, yang terpenting itu bukan S1 atau S2-nya. Tapi yang terpenting adalah ambil ujian profesinya. Jadi, kalau misalnya kita cukup sampai S1 aja, tapi kita rajin ngambil ujian profesinya, ya kita udah bisa jadi seorang aktuaris. Bahkan nggak harus dari S1 aktuari atau S1 matematika untuk jadi seorang aktuaris gitu. Siapa aja yang mau ikut ujian profesi itu bisa jadi seorang aktuaris sebenarnya. Oke. Kak Alicia, ada yang mau ditambahin? Mungkin kalau misalnya untuk perlu ambil S2 atau nggak sih, menurut saya nggak sepenting itu untuk ngambil S2, gelar S2 untuk menjadi aktuaris. Nah, kayak Kak Isabel tadi, sama sebenarnya yang diperlukan itu ujian-ujiannya. Kenapa? Karena ujian-ujian itu menandakan bahwa kita itu sudah tersertifikasi dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kayak menyelesaikan perhitungan-perhitungan premi dan lain-lain. Ya, jadi kesimpulannya adalah yang terpenting untuk menjadi aktuaris adalah mengikuti ujian sertifikasinya. Jadi, untuk S2 itu tidak diwajibkan ya, teman-teman. Tapi, menurut aku sih kalau memang ada kesempatan untuk ngambil S2, ya itu privilege lebih. Jadi, kenapa nggak diambil juga sambil kalian mungkin ujian profesi gitu? Iya, begitu. Nah, aku lanjut ke pertanyaan dari ada Anastasia Dea dari Unumpar. Pertanyaannya itu untuk Kak Alicia. Katanya tuh, Kak Kak sedang mengikuti program Co-op ya? Boleh tolong dijelasin Co-op itu seperti apa sih, Kak? Nah, jadi Co-op itu sebenarnya program yang diadain di beberapa universitas supaya kita lebih mengenal ke dunia pekerjaan. Sebenarnya yang kita ajarin, yang diajarin di kuliah-kuliah, di matkul-matkul, di unif, itu sebenarnya lebih ke teori. Nah, sedangkan secara praktek kan masih banyak kendala-kendala yang jauh dari teori, yang harus kita nyesuaiin dari teori itu, teori mana sih yang cocok untuk dipraktek. Nah, itu untuk menambah pengalaman, untuk menambah koneksi juga. Nah, Co-op ini kalau misalnya di Prasmu sendiri, Co-op ini diadakan untuk angkatan saya 2018, Co-op ini diadakan di semester kelima. Nah, jadi selama enam bulan itu nanti bisa berkesempatan untuk bekerja secara profesional di beberapa perusahaan. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Semoga ngebantu dan menjawab, tapi menjawab sekali ini tuh ya sebenarnya. Dan semoga teman-teman terbantu dengan jawaban Kak Alihia. Aku juga bakal bacain pertanyaan dari Muhammad Roseno Aji, dari Universitas Brawijaya. Pertanyaannya untuk Kak Alihia dan Kak Isabel. Kak, ada pertanyaan nih. Pernah nggak Kakak menyesal masuk pro di aktuaria? Atau ada nggak sih suka dukanya selama belajar aktuaria dari Kak Alihia sendiri? Boleh? Jadi sebenarnya kalau penyesalan sih nggak ada ya. Tapi kalau misalnya suka dukanya yang dialami itu sebenarnya sih emang dari dulu suka matematika. Nah, jadi mungkin kalau untuk matematikanya mungkin memang nggak ada maksudnya, nggak ada beban. Tapi setelah mempelajari aktuaria lebih dalam, untuk pengolahan data sendiri tuh ternyata butuh programming. Karena data yang kita olah itu nggak satu dua data. Data yang kita olah itu beribu-ribu. Dan memang maksudnya ada yang nggak ber... data yang kita terima di Indonesia saat ini masih nggak bersih. Jadi nggak benar-benar bersih. Misalnya beberapa program itu atau beberapa perusahaan datanya itu masih kadang itu kotor. Ada yang kedobelan. Nah, yang bagian susahnya sih karena emang mulai SMA nggak berminat di programming. Jadi ya kesulitannya itu di bagian programmingnya itu. Supaya bisa menyelesaikan data-data banyak itu. Jadi ya agak ada kendala sih kalau misalnya se-programming. Ya, makasih Kak. Jadi teman-teman untuk kita ada di bidang ini juga kita harus menguasai beberapa program setidaknya. Karena kita berkaitan dengan data yang datanya itu harus di-cleaning sih. Ada duplikatnya juga. Kita harus olah. Dan itu datanya udah nggak bisa kita olah secara manual teman-teman. Ya, jadi mungkin yang harus diperhatikan itu dan yang harus teman-teman tahu itu ternyata ada juga software-software yang harus kita pelajari gitu kan, Kak. Makasih Kak Lisyah jawabannya. Nah, Kak Isabel mau menambahkan apa sih Kak suka dukanya atau nggak kendalanya gitu? Aku kurang lebih sama sih sama Lisyah. Karena pertama kali masuk MAP itu pasti yang ada di pikiran aku, oh ngitung perkalian, pertambahan, pengurangan, pembagian, kurang lebih kayak gitu lah. Ternyata pas udah terjun itu kan ternyata kita nggak cuma ngitung, tapi kita banyak pembuktian, kita banyak pakai bahasa pengrograman, di mana yang cukup jadi kendala buat aku itu juga ngoding sih. Karena kan waktu aku SMA itu dulu aku nggak dapet kesempatan buat belajar coding gitu. Jadi bener-bener pas masuk kuliah ini belajar dari awal dan ya banyak program yang dipakai juga kan. Dan masing-masing program itu bahasanya bisa berbeda-beda gitu. Jadi ya cukup memakan waktu aja sih buat penyesuaian gitu. Tapi ya piring berjalannya waktu ya pasti bisa sih gitu. Terima kasih Kak Isabel. Sekarang kita akan ke pertanyaan dari Farifarhan, Institut Teknologi Sumatera. Pertanyaannya untuk Kak Alisyah nih, pada saat melakukan co-op, apa aja yang dilakukan di sana Kak? Jadi untuk saat menjalani co-op itu kegiatannya apa aja? Mungkin kurang lebih kayak gitu pertanyaannya. Kalau misalnya co-op sendiri kan di angkatan aku mulainya kan September ini. Nah cuman kalau untuk pengalaman kerja sendiri, jadi aku punya pengalaman kerja di perusahaan asuransi Kresna. Nah kalau misalnya harusnya co-op itu kurang lebih sama ya. Karena di sana kita kayak belajar maksudnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara tim, membuat laporan secara tim, kayak gitu. Nah jadi kurang lebih yang dilakukan di co-op itu kita mungkin bekerja secara tim untuk menyelesaikan problem-problem, untuk membuat produk baru, perhitungan baru, dan kita nge-recheck ulang apakah ada perhitungan premi yang salah, atau perhitungan premi yang kurang tepat, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Alicia. Nah, ini pertanyaan sebenarnya bisa untuk keduanya ya. Ada pertanyaan dari Krista dari Unpar. Katanya tuh gini, Kak, tips dong untuk belajar mata ujian PAI yang tidak dipelajari atau tidak terpaksud penyetaraan di universitas. Tipsnya belajarnya tuh kayak gimana sih Kak? Boleh dari Kak Isabel dulu? Oke, kalau aku, kalau PAI ya, jadi sebenarnya kan mereka udah kasih tuh silabus-silabusnya kayak materinya apa aja. Nah, dilihat dulu dari situnya, kurang lebih tuh mata pelajarnya apa. Karena sebenarnya yang ada di ujian PAI tuh, pasti basic-basicnya kalau kalian anak satematika, pasti kalian udah pernah dapet. Nah, terus habis itu ada juga sebenarnya buku panduannya. Nah, kalau kalian mau baca buku panduan juga boleh. Tapi biasanya itu lebih ke arah teori kayak gitu. Jarang ada praktek soal-soal yang miripnya. Nah, kalau misalnya yang paling mudah itu sebenarnya belajar soal-soal tahun lalu gitu. Karena kan jadi kelihatan kurang lebih tuh jenis soalnya kayak apa. Terus, sekarang itu juga pembahasan itu udah banyak sebenarnya ada di sumber-sumbernya tuh udah banyak. Ready sendiri juga udah ada beberapa ujian yang ready udah siapin pembahasannya. Terus, ada juga kalau dari website tuh kayak data polis kayak gitu. Mereka udah mempersiapkan jawaban untuk masing-masing ujian. Jadi, sebenarnya kalau memang sulit atau nggak dapet pelajarannya di kuliah, ya soal-soal caranya ya belajar sendiri dari buku dan latihan soal-soal gitu. Oke. Karena sekarang tuh udah banyak banget yang menyediakan untuk jenis-jenis semacam kisih-kisih kali ya, Kak. Iya. Oke. Begitu untuk Risa. Semoga itu juga membantu teman-teman yang penasaran dengan pertanyaan yang sama ya. Selanjutnya ada dari Antoni Satya Widjaya dari Aktuaria ITS. Kak, bisa minta saran untuk textbook yang direkomendasikan untuk masing-masing testnya tuh apa sih, Kak? Ada nggak sih, Kak, rekomen bukunya? Dari ini tuh pertanyaannya mungkin untuk berdua ya. Jadi, Kak Alicia boleh jawab. Kalau misalnya textbooknya itu kan sudah ada silabus-silabusnya kayak yang dicatakan Kak Isabel ya tadi. Silabusnya semua chapter-chapter cover chapternya itu kan sudah jelas banget ya. Di referensinya semuanya, di websitenya Asai. Nah, cuman kalau misalnya rekomendasi untuk buku-bukunya selain yang di web Asai itu juga bisa lihat di SOE. Jadi, kurang lebih harusnya biasanya mereka itu sama. Maksudnya chapter coveragenya itu sama. Jadi, bisa lihat dari Asai, bisa lihat dari SOE, kayak gitu. Referensi bukunya. Oke. Kak Isabel, ada referensi tambahan dari Kakak sendiri? Kalau aku sih, paling ya buku yang dari kuliah aja ya. Karena kan bahasanya kita udah lebih familiar, jadi lebih gampang dimengerti sama kita sendiri gitu. Jadi, ya sebenarnya belajar bisa dari mana aja sih gitu. Asal ya sesuai aja sama titik-titik yang ditasih gitu. Semakin banyak yang dipelajari akan semakin mencerahkan teman-teman terhadap ujian nanti ya. Jadi, mungkin keduanya boleh di-compare atau dipergunakan buat teman-teman. Nah, teman-teman, dari tadi kita udah baca pertanyaan-pertanyaan dari Q&A. Jadi, teman-teman yang mau bertanya langsung boleh dipergunakan fitur resennya. Nanti kalau ada yang mau bertanya secara langsung, kita akan sambungkan. Jadi, bisa langsung. Oke, ada Tapa Hanifar. Tapa Hanifar. Halo. Ya, Kak, ini udah... Bukan ini ya? Ya, ada. Boleh disebutin dari mana? Ya, nama saya Tapa Hanifar. Saya masih kelas 12 SMA di SMA-nya 1 Depok. Oke. Saya mau bertanya ini. Kan tadi setelah kakak-kakak paparkan, apa seperti yang dipelajari apa-apa saja mana di Prodi Aktuaria. Pertanyaan saya, saya dalam posisi seperti ini, seandainya nanti saya sudah terpilih menjadi mahasiswa dari Prodi Aktuaria. Apa-apa saja sih yang masih disiapkan biar memudahkan kita selama berkuliah di Prodi Aktuaria. Contohnya, apakah ada buku-buku yang masih disiapkan atau dasar-dasar pengetahuan yang masih disiapkan? Oke, mungkin pertanyaannya lebih ke, gimana sih persiapan awal kita setelah kita menjadi mahasiswa aktuaria? Begitu ya kurang lebih? Ya, Kak, ya. Oke, terima kasih Tapa. Boleh dijawab sama Kak Alicia dulu mungkin? Kalau misalnya persiapan, kalau misalnya untuk masuk di bidang aktuaria sendiri, mungkin basic-basicnya dulu ya. Kayak statistik, matematik dasar. Kayak gitu mungkin yang perlu dipersiapin. Nah, nantinya akan, kalau misalnya sudah masuk unit, ya nanti akan mengikuti sendiri seiring berjalannya waktu. Makasih. Ada tambahan, Kak Isabel? Ini kurang lebih sama sih sama Alicia. Paling ya yang dibutuhkan itu ya mat-mat dasar. Tapi, balik lagi nanti waktu kuliah juga kalian pasti akan diulang lagi gitu. Bakalan dipelajarin lagi. Jadi, jangan takut kalau kalian ngerasa belum punya dasarnya gitu. Selahan akan dipelajari ulang ya. Jadi, jangan takut untuk teman-teman. Nah, teman-teman. Di sini aku mau kasih tahu. Di fitur Q&A itu sudah banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Mungkin yang pertanyaannya sama atau mirip, itu bisa di-like aja pertanyaan yang udah ada. Nanti kalau pertanyaannya banyak yang like itu bakal saya tanya duluan ya. Jadi, untuk teman-teman yang pertanyaannya sama, mungkin bisa di-like aja pertanyaan yang udah ada. Sekarang aku bakal balik dulu ke pertanyaan yang ada di Q&A ini. Ada dari Louisidian, dari Universitas Riau. Pertanyaannya itu untuk Kak Isabel. Menurut Kakak, untuk ikut ujian sertifikasi aktuaris, bagusnya itu pada saat kuliah atau sudah lulus kuliah sih, Kak? Oke. Kalau menurut aku, bahkan kalau bisa mulai secepatnya aja gitu. Karena kan kalian tuh sebenarnya ujian aktuaris bisa belajar sendiri. Dan ujian aktuaris tuh nggak cuma satu-dua, tapi ada banyak gitu kan. Dan nggak mungkin kalian satu periode tuh mau langsung ambil banyak gitu. Pasti ada prosesnya untuk bisa mencapai masing-masing ujian itu setelah lulus. Jadi, saran dari aku, kalau memang kalian udah kuliah, ya mulailah secepat mungkin gitu. Jangan tunggu nanti udah lulus. Karena pertama, ada beberapa ujian itu yang memang berjalan seiring dengan kalian belajar di kuliah. Jadi, kalian pasti masih fresh gitu. Sama apa yang belajar di kuliah, sama apa yang bakal kalian ujianin. Terus, kalau kalian masih kuliah juga, motivasi terbesar aku tuh dulu karena aku ngerasa biayanya tuh jauh lebih murah dibandingin kalau kalian nanti udah nggak jadi mahasiswa lagi gitu. Dan perbedaan biayanya tuh cukup besar gitu. Jadi, makanya aku saranin ambillah ujian secepat mungkin gitu. Ya, jadi sangat menguntungkan sekali buat teman-teman yang masih mahasiswa dan ingin ikut ujian sertifikasinya. Karena kembali lagi teman-teman masih familiar sama materinya. Plus, biayanya itu jauh lebih murah dibandingkan teman-teman kalau udah nggak jadi mahasiswa ya. Tuh, langsung dikasih bocoran sama Kak Isabel. Oke, setelah itu kita akan ke Radhiyatul Fadilyah. Ingin bertanya langsung. Radhiyatul Fadilyah. Kita tunggu koneksinya. Ya, halo. Ya, halo. Selamat pagi. Ya, nama saya Radhiyatul. Saya dari Universitas Syahkuala. Pada Aceh. Saya mau tanya sama Kak Isabel sama Kak Alicia. Seandainya, oh ini, kakak-kakak ini udah pernah ikut ujian. Kalau udah pernah, berapa kali. Terus, kalau umpamanya kan ujiannya banyak. Umpamanya cuma bisa ikut beberapa gitu. Kita bisa sampai mana kerjanya nanti. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin pertanyaannya lebih ke Kak Isabel dan Kak Alicia. Udah lulus beberapa modul. Terus, Kak, kalau contohnya kita cuma lulus beberapa modul doang, kita itu bisa bekerjanya sampai kayak gimana ya? Karena kan untuk ada beberapa kayak contohnya untuk mendapatkan gelar asai, kita harus lulus tujuh modul. Jadi mungkin pertanyaannya, kalau kurang dari tujuh modul itu kita bisa sampai apa, kak? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak. Iya. Boleh dijawab, Kak Alicia? Kalau misalnya asai itu butuh tujuh modul untuk lulus. Nah, sebenarnya untuk kerja sendiri itu nggak butuh tujuh modul. Karena di beberapa perusahaan asuransi sendiri itu kadang menyediakan. Kalau misalnya memang karyawannya masih mau mencari gelar asai, mereka itu masih tetap memfasilitasi. Dari bukunya, menyediakan cuti, dan maksudnya bahan-bahannya itu mereka sediain. Nah, jadi sebenarnya untuk kerja itu nggak harus lulus tujuh modul. Tapi yang penting kalau misalnya kerja itu, yang penting apa yang kita tahu, kita itu ilmunya itu bisa kita aplikasikan ke lapangan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya itu sendiri. Selanjutnya untuk sertifikasi itu hanya tambahan untuk memperifikasi gelar kita sebagai aktuari. Kalau untuk pertanyaan kakak sendiri, udah berapa kali, kak, mengikuti ujian ini? Kalau misalnya asai, saya udah mengikuti tiga kali. Tiga kali, tiga modul berarti? Tiga modul, ya. Oke. Makasih, Kak Alicia. Kak Isabel sendiri? Ya, benar sih sama yang tadi Alicia bilang, sebenarnya nggak ada patokan kalau kalian tuh lulus kuliah tuh harus udah jadi asai, gitu. Tapi ya lebih banyak ya pastinya lebih baik, gitu kan. Nah, jadi kayak waktu aku magang kemarin itu banyak juga karyawan-karyawan di sana tuh yang ambil cuti, gitu. Jadi mereka memang difasilitasi sama perusahaan untuk kayak benar-benar fokus belajar untuk ambil ujian pas mereka kerja, gitu. Jadi kalau misalnya kalian pun baru lulus beberapa, ya jangan takut, gitu. Asalkan ya kalian memang ada keinginan untuk terus ngejar ujian-ujian itu lagi, gitu. Nah, kalau untuk asai sendiri, aku nggak semuanya juga pasti langsung lulus, gitu. Aku sempat ambil empat kali, empat tiga atau empat kali, gitu. Dan ya pasti ada aja yang lulus dan lulus, gitu. Ya, intinya jangan pantang menyerah ya, Kak, ya. Masih dicoba terus. Nah, teman-teman, selain ada diskusi, kita juga akan menyediakan kuis. Nanti aku bakal ngasih pertanyaan buat teman-teman. Ada kuis. Kuisnya hadiahnya tuh sangat menarik banget, ya, menurutku. Ada paket data internet 100 ribu. Dan juga ada souvenir, khusus dari tim kita. Hooray! Jadi, teman-teman, stand by ya. Aku bakal ngeluarin kuis pertama nih, kayaknya. Ada beberapa kuis dari kita. Aku bakal keluarin kuis pertama. Untuk teman yang mau ngejawab, teman bisa raise hand. Jadi, nanti kita akan tanya pertanyaannya setelah teman mendengar pertanyaan dari aku dan mau langsung jawab, teman bisa langsung raise hand, ya. Pertanyaannya adalah, Oke. Pertanyaan pertama adalah, Sebutkan satu perguruan tinggi di luar Pulau Jawa yang mempunyai Prodi Aktuaria. Teman-teman, ada yang bisa jawab? Boleh, oke. Ada Abdillah Arafat langsung menjawab. Halo. Prodi Aktuaria di luar Pulau Jawa itu ada ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Oke. Jawabannya benar. Terima kasih, Abdillah. Terima kasih, Kak. Selamat ya, dapet voucher data 100 ribu dan dapet souvenir. Untuk Abdillah, nanti boleh diinfokan nomor handphone dan alamatnya ke tim kami, ya. Nah, kita akan kuis, pertanyaan kuis kedua dulu deh, biar teman-teman semakin semangat di pertengahan diskusi kita. Pertanyaan yang kedua adalah, sebutkan tiga perguruan tinggi yang mempunyai program penyetaraan ujian aktuaris dengan PAI. Oke. Oke, aku akan pilih, ini Monika Lusi Larasati yang paling cepat banget kayaknya. Untuk menjawab dan antusias sekali menjawab kuis kita. Halo, Kak Monika. Sambil menunggu, mungkin aku sebutin lagi ya pertanyaannya. Sebutkan tiga perguruan tinggi yang mempunyai program penyetaraan ujian aktuaris dengan PAI. Halo. Halo, iya. Kak Monika dari mana? Dari... Masih kelas 12, sih. Oke. Boleh dijawab, Kak? Ada ITS. ITS, UNPAR, sama UI. Boleh disebutkan satu lagi, UNPAR sama UI, udah benar? Sama ITS. Sayang sekali, Kak. Ada universitas yang lain yang mau diperbaiki? Halo, selain UI dan UNPAR, satu lagi. ITS, ada bukan? Belum, Kak. Ini yang dipertanyakan adalah penyetaraan ujian aktuaris dengan PAI-nya. Sorry, ya, ITS. Oke, maaf, saya, saya ralat ya. Jawabannya ada ITS, UI, dan UNPAR. Benar ya, Mbak ya? Selamat ya. Iya, makasih, Kak. Oke, maaf banget. Nah, untuk teman-teman yang kuisnya tadi berhasil menjawab kuis, boleh diinformasikan di WA kita di nomor 0821-955-89233. Jadi, teman tadi, kedua teman tadi yang berhasil menjawab kuis, boleh diinformasikan nomor handphone dan alamat rumahnya ke nomor WA 0821-955-89233. Nah, kita akan kembali lagi ke pertanyaan di Q&A. Kayaknya udah makin banyak banget pertanyaannya. Ada dari Odelia Surma dari Udayana, pertanyaannya itu untuk Kak Alihya. Kak, kira-kira software apa sih yang bisa dipakai untuk memprogram data aktuari ya? Kalau untuk program-programnya sendiri itu sebenarnya banyak ya. Bisa pakai Microsoft Access, bisa pakai R, bisa pakai Python, di plus-plus. Nah, tapi software yang kita pakai itu nanti waktu kerja itu kita akan menyesuaikan sama perusahaannya itu sendiri historinya kemarin-kemarin itu pakai apa gitu. Jadi, kita harus menyesuaikan juga sama tim kita. Contoh, kita biasanya pakai R, tapi kita masuk perusahaan, itu teman-temannya biasanya pakai Python. Nah, kita harus menyesuaikan ulang. Nah, karena dari R ke Python, atau ke C++ atau ke Microsoft Access itu sebenarnya kurang lebih sama, cuman bahasanya aja yang beda gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh banyak banget software-nya, dan itu tergantung perusahaan yang bakal kita tempatin nanti ya, Kak ya? Iya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Ike, IPB. Pertanyaannya itu untuk keduanya. Kak, dia penasaran dengan sistem pekerjaan sebagai aktuaris. Kalau misal bisa lulus semua mata ujian asai sebelum wisuda, maka status kita setelah wisuda itu apa ya? Dan apakah udah bisa langsung kerja dan mendapatkan gaji sebesar aktuaris sesuai yang tertulis di beberapa blog? Jadi, itu pertanyaannya mungkin kalau bisa lulus mata ujian asai semua sebelum mahasiswa tuh, nanti setelah wisuda itu kita sebagai apa gelarnya, jatuhnya. Terus, kalau udah itu saat kita kerja, apakah gajinya bakal sesuai dengan apa yang Google santungkan katanya? Kak Isabel, boleh direspon? Oke. Kalau udah selesai asai sebelum wisuda, nanti kalian akan dapat tambahan gelar di belakang namanya aja sih sebenarnya jadi asai. Terus, kalian jadi lebih ya terverifikasi lah kalau kalian memang udah bisa menyelesaikan ujian prosesi aktuaris ini. Nah, kalau misalkan untuk apakah gajinya sesuai yang tulis di blog-blog itu, kalau menurut aku sih, ya balik lagi ke perusahaannya gitu. Cuman, untuk mendapatkan gaji sesuai yang ditulis di blog-blog itu pasti ada prosesnya gitu. Jadi, nggak langsung walaupun kalian lulus tuju, langsung dapat segitu banyak gitu. Karena kan apa yang ada di kuliah dan apa yang ada di dunia kerja itu sangat berbeda gitu. Hands on-nya itu cukup berbeda. Jadi, pasti ada prosesnya untuk mencapai angka yang ada di blog-blog itu. Iya, tapi ada saatnya kok untuk mencapai angka seperti itu, kalau tetap di jalurnya ya, dan di blog-blog itu. Kak Alicia, ada yang mau ditambahkan? Untuk telurnya sendiri, kan tadi udah dijelasin ya sama Kak Isabel. Nah, sebenarnya untuk angka-angka yang di blog-blog itu, sebenarnya tergantung balik lagi sama kitanya sendiri. Ilmu yang kita punya, bisa nggak kita aplikasikan ke dunia lapangan pekerjaan? Nah, ke dunia pekerjaan kita itu. Nah, setiap HR atau human resource, nah itu mereka punya level sendiri-sendiri. Contoh aktuaris yang sebenarnya gini, contoh misalnya aktuaris yang sudah lulus ujian tanpa pengalaman atau aktuaris yang punya pengalaman, tapi cuma lulus ujian beberapa. Nah, mereka itu sudah punya pertimbangan sendiri-sendiri. Jadi, sebenarnya asai itu, gelar itu juga mendukung. Tapi bukan maksudnya untuk achieve gaji besar itu, nggak cuma dari gelar doang asai itu. Oke. Kembali lagi sama basic kemampuan kita. Jadi, teman-teman tetap dikejar, tapi disesuaikan juga dengan kemampuan kita untuk terus dikembangkan ya, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya itu ada Vivian dari S2 IPB Matematika Terapan. Mau tanya bedanya tes asai, SSAI dengan SOA dari UPH apa ya? Tolong dijelaskan perbedaannya. Kalau tes asai, tes FSAI itu kan dibawah naungan PAI atau Persatuan Aktuaris Indonesia. Jadi, itu khusus untuk Indonesia gitu. Nah, kalau SOA itu Society of Actuary, itu dari luar, dari Amerika. Jadi, paling bedanya lembaganya. Dan kalau SOA itu bisa dipakai juga di luar gitu. Dan ujiannya pun beda bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus, abis itu kalau beberapa materinya sih kurang lebih nggak jauh berbeda gitu. Cuman, harganya juga cukup berbeda untuk PAI dan SOI itu sendiri. Oke. Sangat jelas ya teman-teman jawabannya. Jadi, seperti itu perbedaannya mungkin yang ASAI dan FSAI itu masih satu lembaga yaitu di bawah PAI. Kalau SOA sendiri itu lembaga yang berbeda. Nah, pertanyaan dari... Selanjutnya ada pertanyaan dari Anastasia Dea, dari UNPAR. Pertanyaannya untuk kedua narasumber nih. Dalam mengikuti ujian aktuaris, sebaiknya dimulai dari mata ujian apa ya? Dan kira-kira waktunya kapan? Halisnya boleh jawab? Kalau dari saya sendiri, waktunya itu kalian yang tentu sendiri. Kapan kalian sudah siap? Apakah kalian sudah siap atau nggak? Nah, kalau dari mata ujiannya itu, sebaiknya itu kan kalau misalnya si ASAI itu kan ada A10, A20, A30. Nah, kalau menurut saya sih diikutin aja karena A10 itu bukan yang paling gampang, tapi itu basic dari nanti A50, A60, sama A70. Jadi diikutin aja ya, alur yang sudah ada biasanya. Kak Isabel, ada yang mau ditambahin? Kalau aku sih, kalau memang kalian udah fix mau ikutin ujian profesi ini, mau terus ikutin, mau jadi sarang aktuaris gitu, ya mulailah saat kalian udah yakin kalian memang mau jadi aktuaris dan mulailah secepat mungkin gitu, menurut aku ya. Terus karena aku sendiri pun menyesal nggak langsung pas kuliah, di awal-awal kuliah itu kan belum terlalu berat lah gitu, masih bisa untuk kita siapin waktu untuk belajar gitu. Nah, kalau misalnya ditanya mendingan ujian yang mana dulu, itu sebenarnya tergantung dari kalian apakah kalau memang kalian mau ngikutin pelajaran kalian di kuliah, itu ya nggak apa-apa juga. Atau kalau kalian ngerasa kalian A30, misalnya ekonomi lebih bisa dipelajarin, nggak butuh banyak formula matematika, ya nggak apa-apa juga. Jadi kalian coba lihat dulu aja, kurang lebih soal-soalnya kayak gimana gitu. Terus kalian baca kisik-kisiknya, kalian bisa nggak nih kalau misalnya belajar sendiri sebelum kalian dapat dari kuliah gitu. Jadi balik lagi sih ke kalian, nggak ada harus ini dulu, baru ini gitu. Oke, terima kasih Kak Isabel. Teman-teman, kita selingin dulu yuk sama kuis lagi, biar lebih refresh. Oke, aku punya pertanyaan lagi nih. Untuk teman-teman yang mau menjawab, sama seperti tadi, langsung raise hand aja. Yang paling duluan raise hand itu yang bakal aku kasih kesempatan untuk jawab ya. Pertanyaan kuisnya ini ada. Sebutkan prodi aktuaria yang masuk dalam 10 prodi saintek dengan nilai UTBK tertinggi tahun 2020. Ada Tafah Hanifar. Ya Kak, yang saya tahu itu ada salah satunya adalah dari UI. Dia menempatkan peringkat keempat skor UTBK tertinggi di Indonesia. Oke, selamat Tafah. Jangan lupa informasikan nomor handphone dan alamat rumahnya ke WA nomor 0821 955 89233. Kak Kak Baka bisa diulangin adanya? Ke nomor WA 0821 0821 955 955 89233 89233 Oke. Oke. Terima kasih. Pertanyaan kuis selanjutnya untuk teman-teman yang masih menunggu giliran untuk mendapatkan hadiah dari kami. Oke. Pertanyaannya adalah tadi disebutkan beberapa software yang dipelajari oleh mahasiswa aktuaria. Bisa sebutkan enggak salah satu contohnya? Ya. Ada Saula Salsabila. Halo, Saula. Halo. Ya. Salah satu software-nya itu RStudio. Software R. Ada juga Minitab. Oke. SS. Aku mau cek jawabannya nih sama kakak-kakak. Kak Alicia, Kak Isabel, benarkah jawabannya? Benar. Oke. Benar. Selamat, Kak Saula. Jangan lupa informasikan nomor handphone dan alamatnya ya ke nomor WA tadi. Nomor WA-nya berapa ya tadi? Enggak dengarin. Nomor WA-nya ada di 0821 Oke. 955 Iya. 89233 Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan balik dulu ya ke pertanyaan yang ada di Q&A. Teman-teman kalau masih ada yang pengen bertanya secara langsung boleh di fitur resennya juga. Jadi nanti akan saya buka juga speakernya untuk bertanya secara langsung. Kalau teman-teman yang penasaran ingin bertanya secara langsung boleh digunain fitur resennya. Sekarang aku mau balik dulu ke pertanyaan di Q&A. Ada dari Clarissa Hongo berasal dari sekolah Dian Harapan Manado. Pertanyaannya itu untuk Kak Isabel dan Kak Alicia. Kak, saya masih kelas 12 tapi kepikiran mau masuk aktuaria karena suka matematika. Bisa gak kita masuk aktuaria cuma karena suka matematika atau suka menghitung? Nah, boleh dijawab Kak Alicia? Kalau misalnya memang dari awal passionnya udah matematika sih menurut saya menurut aku sendiri sih oke banget ya. Karena memang kalau untuk masuk unit kita itu harus mulai kayak cari passionnya kita di mana kesenangannya kita di mana. Jadi kalau misalnya nanti kita nemuin kesusahan kita itu dengan senang hati bisa nge-solve problemnya kayak gitu. Jadi memang ya itu a good basic lah ya untuk masuk di akta jurusan aktuarianya sendiri. Oke. Ada yang mau ditambahin Kak Isabel? Ya kurang lebih sama sih sama Alicia. Maksudnya aku juga dulu mulainya dari karena aku suka ngitung dan memang senang ngerjain soal matematika gitu kan. Jadi ya itu pegangan yang cukup baik untuk kalian masuk ke actuary gitu. Karena apa yang kita nggak ketahui itu pasti akan kita pelajarin kok pelan-pelan di dalamnya gitu. Jadi kalian yang penting ya benar kata Alicia emang kalian punya passion aja dulu disitu. Karena kalau kalian punya passion pasti kalian bakalan suka kalau ngelakuinnya gitu. Ya. Jadi itu udah salah satu basic yang sangat dibutuhkan bahkan ya bisa dibilang. Jadi teman-teman jangan takut. untuk kedepannya itu seiring belajarannya waktu teman-teman akan dikenalkannya secara perlahan. Jadi teman-teman nggak usah takut karena ternyata Kak Alicia dan Kak Isabel adalah salah satu contoh yang terlibat atau terjun di actuarya karena kesintaan dari matematika dan menghitung dulu. Begitu ya. Nah. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Wahyu Oksa Perdana dari UNRI. Ini pertanyaannya untuk keduanya juga. Menurut Kakak apa buku referensi dan kumpulan soal dari website PAI itu sudah cukup atau mesti belajar lagi dari soal-soalnya SOA? Kak Isabel boleh dijawab? Terima kasih. Kalau menurut aku pertama itu belajar dari soal PAI yang tahun-tahun lalu dan kisi-kisi mereka itu itu keharusan kalau memang kalian mau ambil ujian gitu. karena kan kalian tahu tipe soalnya kurang lebih dari sesuatu. Tapi memang lebih bagus lagi kalau kalian bisa ngerjain soal-soal SOA. Karena di soal-soal SOA itu mereka punya latihan soal atau bank soal yang bisa dibilang itu lebih banyak dibandingin yang dari soal-soal PAI tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian aja nanti soal PAI sudah selesai dan kalian bisa ngerjain soal SOA ya kalian bisa bilang ke diri kalian ya kalau kalian memang udah mantap untuk ujian gitu. Jadi aku memang suggest kalian untuk coba kerjain juga sih soal SOA. Karena kadang ada beberapa yang beberapa soal SOA itu yang bisa aja ditranslate ke Indonesia kayak gitu. Ya begitu teman-teman jawabannya semoga cukup membantu teman-teman ya. Nah teman-teman aku mau bakal kayaknya ini quiz yang terakhir sebelum kita sedikit lagi ada sekitar 10 menit lagi nih waktu kita diskusi aku bakal keluarkan quiz dulu biar teman-teman tuh mungkin ada yang jadi tertarik untuk bertanya secara langsung menggunakan fitur raise hand karena selama hampir 1 jam baru ada 2 teman-teman yang berani untuk bertanya secara langsung aku bakal mancing dulu sama pertanyaan di quiz nih pertanyaannya adalah oke sebutkan nama mata ujian aktuaris A50 A60 dan A70 ya ada Trianto Haryo Nugroho halo halo ya boleh disebutkan nama mata ujian aktuaris A50 A60 dan A70 A50 metode statistika A60 A60 matematika aktuaria A70 pemodelan dan teori risiko oke selamat Trianto Haryono jawabannya benar selamat udah mendapatkan voucher sebesar 100 ribu dan souvenir dari kami ya untuk nomor handphone dan alamatnya boleh diinvokan ke WA yang ada di chat jadi untuk teman-teman yang tadi quiz udah menjawab benar dan kelupaan atau ketinggalan informasi nomor WA-nya bisa dicek di chat masing-masing karena tim kami sudah sudah mengirimkan nomor WA-nya di chat teman-teman masing-masing ya oke mas Trianto makasih nah semoga pancinganku berhasil ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung menggunakan fitur resennya boleh saya persilahkan untuk teman-teman sambil menunggu teman-teman yang pengen bertanya secara langsung aku bakal balik dulu oke ada dari Brian Buya Supendi ingin bertanya secara langsung boleh disebutkan dulu mas Brian itu dari mana Brian Buya dari Brian Buya dari Oke pertanyaan ya itu kan di prodi aktuari itu kan ada statistik peluang pemograman atau komputasi sama ekonomika ya ya itu buat yang dipelajari itu perbandingannya dari mata pelajaran itu kira-kira berapa dalam 4 tahun dalam sampai lulus oh mungkin perbandingan banyak lebih banyak belajar di materi yang mana gitu ya halo halo iya boleh diulangi lagi pertanyaannya mas Brian di prodi matematik di prodi aktuaria itu kan ada 4 statistik peluang pemograman sama ekonomika nah selama 4 tahun itu dari awal sampai S1 itu perbandingan yang di perbandingan 4 hal itu berapa antara yang tadi ada peluang oke ya oke terima kasih mas Brian pertanyaannya kak Isabel sama kak Alicia sudah mengerti pertanyaannya boleh diulang lagi enggak karena agak putus-putus tadi oke mas Brian penasaran selama 4 tahun ini perbandingannya itu banyakan mana sih belajar dari peluang ekonomi statistikanya dan lain-lainnya mungkin kurang lebih seperti itu ya mas Brian oke benar boleh dijawab dari kak Alicia dulu maksudnya perbandingannya kita itu harus lebih menguasai yang mana gitu ya benar gitu enggak pak lebih menguasai yang mana atau selama 4 tahun itu materi apa sih yang lebih banyak di kita pelajari gitu iya gitu ya nah kalau misalnya Pak Pe sebenarnya itu kalau misalnya di sebenarnya yang kita banyak pelajari itu basic-basicnya ya dari maksudnya permodelan terus peluang statistik itu sebenarnya semuanya dibutuhkan untuk kita pelajari ke mata kuliah-mata kuliah yang memang lebih advanced jadi semuanya itu bakalan dipakai dan komposisinya statistika peluang itu sama dan semuanya itu perlu dan memang berpengaruh pada maksudnya mata kuliah-mata kuliah ke depannya gitu jadi semuanya itu bahkan punya kadar yang sama tergantung nanti peminatannya atau penjurusannya mau ke arah seperti apa kali ya seperti itu semoga pertanyaannya itu jawabannya sudah menjawab pertanyaan Mas Krian atau Kak Isabel ada yang pengen ditambahkan dari pertanyaannya Mas Krian benar sih yang kata Alisha masing-masing itu portionnya kurang lebih itu gak juga berbeda paling kalau pas kuliah itu waktunya aja yang berbeda mungkin lebih belajar ekonominya itu pas awal-awal masuk statistika dan peluang sepanjang kuliah kalau pemograman mungkin dari tengah-tengah sampai kita tugas akhir itu bakalan pakai terus jadi ada portionnya masing-masing oke terima kasih jawabannya Kak Alicia dan Kak Isabel semoga jawabannya sangat membantu Mas Krian dan teman-teman ya oke sekarang saya mau balik dulu ke pertanyaan yang ada di Q&A ada Odilia dari Udayana pertanyaannya ini untuk Kak Isabel Kak untuk ikut ujian PAI kira-kira lebih baik ambil ujian matematika keuangan dulu atau statistika dulu menurut Kak yang lebih mudah untuk belajar otodidak itu yang mana Kak sebenarnya basic basic tentang matematika keuangan itu sendiri gitu kayak fun kayak gitu kan jangan kalau statistika ya lebih ke probabilitas peluang kayak gitu jadi mungkin kalian harus baca titik-titiknya baca soal-soalnya kurang lebih kalian tuh lebih punya basic skill yang mana atau kalian lebih menguasai yang mana gitu karena balik lagi yang tadi dibilang gak ada harus ambil ujian ini dulu baru yang ini kecuali kalau memang yang udah mulai atas-atas ya kayak A50 A60 A70 itu memang butuh skill-skill dari ujian A10 A20 kayak gitu tapi kalau masih matematika keuangan dan statistika itu balik lagi sih ke kalian kalian lebih ngerasa menguasai yang mana gitu setidaknya kalau menguasai yang mana dan berhasil lulus itu bisa menjadi semangat awal untuk lanjut ke ujian selanjutnya ya kak ya iya benar oke ada pertanyaan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kali ya ada pertanyaan dari Wahyu ada pertanyaan dari Wahyu Okta Perdana pertanyaannya untuk kak Isabel dan kak Alicia kak gini saya ada minat jadi aktuaris dan analis data karena saya dari Prodi Statistika jika nanti saya baru lulus beberapa modul PAI dan ingin melamar ke perusahaan asuransi atau industri keuangan apa saya bisa menjadi analis data dulu atau sudah harus ngerjain yang berhubungan dengan aktuatis oke mungkin nanti aku juga akan jawab karena dari data analis katanya mungkin dijawab dulu sama kak Alicia kali ya boleh nah jadi kalau misalnya mau sebenarnya gini aktuaria itu sama seperti analis data cuman bedanya kalau misalnya aktuaria kita itu lebih familiar sama di bidang sama pekerjaan di bidang asuransi jadi di kita itu lebih mengerti kalau misalnya asuransi itu cara kerjanya gimana sih ada term insurance ada endowment ada peer endowment nah kalau misalnya analis data dia itu lebih ke yang kayak misalnya bekerja di suatu perusahaan nah mereka punya data penjualan yang kita harus analisa gitu nah jadi sebenarnya tergantung ke perusahaan mana yang di apply nah tapi basicnya untuk menganalisa data sebenarnya dipakai model-modelnya itu untuk modeling probability statistik itu sebenarnya sama antara analis data sama aktuaria mungkin yang beda itu cuma dari segi datanya kalau misalnya di sebagai aktuaris mungkin lebih familiar sama yang namanya premi yang namanya claim kayak gitu nah kalau sedangkan di bagian data penjual data analis mungkin lebih ke arah ke penjualan begitu oke Kak Isabel ada yang mau ditambahin ya bener sih yang kayak Vina bilang kurang lebih mereka ya gak terlalu jauh berbeda gitu tapi mereka punya portnya masing-masing dan aktuaris itu juga sebenarnya kan gak selalu di perusahaan asuransi gitu mereka juga bisa di sekuritas mereka juga bisa di consulting gitu gitu jadi sebenarnya mainnya sih masih sama mungkin sama data dan risiko gitu kalau actuary mungkin ada juga lebih ke arah prediksi risk gitu gimana kita dari risk yang ada gimana kita sebagai actuary tuh bisa ngehandle ini gitu ya bener teman-teman karena untuk jadi data analis dan aktuaris itu mungkin bisa dibilang apa yang kita kerjakan dan mainkan itu kurang lebih sama cuman mungkin tujuannya dan jenis datanya itu yang sedikit berbeda tapi intinya kita tetap mengolah data sebenarnya karena yang dilakukan aktuaris juga adalah mengolah data untuk tujuannya ya mungkin mem-forcasting harga premi dan segala macam dan untuk teman-teman yang mungkin pengen dia masuk dulu ke data analis sudah mencoba menjadi data analis tapi ingin menjadi aktuaris itu bisa banget karena kan kembali lagi ujian PAI ini tidak harus di ikut yang ikut itu gak harus lulusan matematika bahkan gak harus lulusan aktuaris jadi kayak teman-teman yang mungkin sudah bekerja bukan sebagai data aktuaris juga masih tetap bisa mengikuti ujian aktuaris jadi mungkin jawabannya seperti itu ya semoga membantu mas untuk pertanyaannya nah teman-teman kita akan ada tambahan waktu sampai 11.15 ya teman-teman karena aku lihat disini kayaknya masih banyak banget yang penasaran tentang diskusi kita hari ini banyak banget yang excited jadi aku bakal nambah satu pertanyaan dari Trianto Hario Nugroho Universitas Binawan pertanyaannya itu untuk Kak Alicia dan Kak Isabel Kak saya mahasiswa aktuaris semester 4 tapi saat mata kuliah akutansi yang saya agak kurang karena waktu di SMA IPA belum pernah belajar akutansi kira-kira kliknya apa ya untuk yang untuk yang belajar akutansi itu agar lebih mudah paham terus kira-kira kalau agak lemah di akutansi tetap bisa menjadi aktuaris Kak Isabel boleh dijawab dulu memang kalau misalnya kita di tadi terlihat di aktuaria ya memang ada dapatlah basic-basis tentang actuary karena kan di ujian profesi pun kita ada 40 untuk ujian akutansi gitu kan nah sebenarnya kalau pas jaman akumusi kuliah itu untuk akutansi yang dibutuhkan adalah sering-sering latihan karena kan setiap setiap poin yang bisa dijadikan ke tabel akutansi itu kan nantinya bakalan berbeda-beda gitu dan buat kalian familiar dan mudah ngenalin kira-kira cuma tabel yang mana itu kan lebih gampang kalau kalian sering latihan gitu jadi kalau aku sih dulu ya sering-sering aja latihan gitu dan kalau memang mengalami kesulitan di akutansi ya bukan berarti karir kalian untuk menjadi seorang aktual itu berhenti gitu karena kan ya untuk menjadi seorang aktual itu prosesnya gak cuman sampai di akutansi doang gitu jadi ya jangan takut kalau memang merasa kesulitan ya gak apa-apa dipelajarin aja gitu ya Kak Alicia ada yang mau ditambahin? nah sebenarnya kalau misalnya dari akutansi sendiri kan aku dari IPA sama jadi maksudnya ya gak ada sama sekali gak pernah nyentuh yang namanya akutansi nah cuman kalau misalnya akutansi itu sebenarnya misalnya kita improve dengan maksudnya banyak latihan jadi kalau misalnya kita mungkin sering-sering latihan kita sering-sering lihat kalau kan sebenarnya akutansi itu menganalisa kan jadi kayak belum tentu apa yang merupakan aset di suatu perusahaan A juga aset di perusahaan B contohnya perusahaan A itu bank perusahaan B itu perusahaan biasa pada bank deposito itu merupakan sebuah kewajiban atau liability sedangkan pada perusahaan B yang merupakan perusahaan biasa deposito adalah aset kayak gitu nah sebenarnya kita tuh harus lebih banyak baca-baca kayak gitu kalau misalnya pada perusahaan A ini akutansinya itu gimana sih terus kita analisa asetnya apa kayak gitu nah sama kewajibannya apa pekerjaannya dibilang apa kayak gitu nah seperti itu ya jadi jangan takut apapun itu selain akutansi atau mungkin ada yang lemah di bidang lainnya tetap dipelajari pelan-pelan yang penting kalian tuh mungkin udah menemukan passion kalian disini kalian udah punya basic dan kalian suka percaya aja karena Kak Isabel dan Kak Alicia juga ternyata punya pengalaman dan pernah mengalami hal yang sama sama kalian tetap kembali lagi ke belajar dan mencoba lagi ya teman-teman oke pertanyaan selanjutnya itu ada dari Tafa Hanifar SML1 Depok pertanyaannya itu untuk Kak Alicia dan Kak Isabel bagaimana peluang masuk prodi aktuaria dari jalur 6 PTN dan bagaimana persiapan untuk kuliah di prodinya jika sudah terpilih karena Tafa ini kelas masih kelas 12 katanya boleh Kak Isabel kayak gimana sih persiapannya kalau peluang masuk di S6 PTN jujur aku gak terlalu tahu tapi kalau bagaimana persiapan untuk kuliah di prodinya ya pasti kalian kan masuk pasti tahu lah aktuaria itu tentang matematika jadi ya persiapkan diri kalian dengan basic-basic matematika terus kalau pas aku dulu itu juga belajar tentang menggunakan kalkulator karena kan kalau pas SMA kita tuh gak istilahnya gak boleh pakai kalkulator untuk ujian untuk kelas lain-lain sebagainya tapi kalau di dunia perkuliahan itu kalkulator itu bisa dibilang jauh lebih penting dari HP karena kalau kalian gak bawa kalkulator ya kalian akan kesulitan di proses perkuliahan jadi ya paling kalau persiapannya yang selain menyiapkan diri untuk belajar lebih lagi tentang matematika ya belajar juga pakai kalkulator oke Kak Alisha ada yang mau ditambahin jujur kalau misalnya MPTN sendiri mungkin sama ya Kak Isabel karena kita masuknya kan jatuhnya ke universitas swasta kan nah terus kalau misalnya apa yang dipersiapin sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi itu lebih ke kalau misalnya kalian memang mau mempersiapin itu lebih butuh pengenalan ke basic programming atau enggak akutansi juga boleh ekonomi kalau misalnya dari IPA dari pengalaman pribadi karena memang kagetnya kebanyakan orang yang masuk di aktuaria itu kagetnya ya bener sih banyak karena pertama masuk kita enggak nyangka juga kan maksudnya belajar segitu banyak tentang programming jadi kalau kalian ngomong aktuari ya pastikan kalau memang kalian siap dengan programming itu programming itu sendiri oke terima kasih nah selanjutnya itu bakal ada dua pertanyaan yang lagi yang kita akan bahas tapi sebelum masuk ke dua pertanyaan ini aku bakal minta bantuan sama teman-teman untuk polling dulu jadi nanti teman-teman boleh mengisi polling yang muncul di layar teman-teman cukup satu menit aja untuk mengisi pollingnya untuk mengisi jawabannya saya akan kasih waktu satu menit untuk teman-teman yang akan mengisi polling jadi nanti akan ada satu pertanyaan yang muncul di layar teman-teman teman-teman boleh jawab pertanyaannya dulu setelah itu kita akan lanjut ke dua pertanyaan terakhir sebelum acara kita selesai hari ini ya selesai hari ini selesai hari ini selesai hari ini oke oke sambil menunggu polling mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan yang ada di Q&A lagi ada pertanyaan dari Setiawan SMA Santok Karolus pertanyaannya itu untuk Kak Alicia berdasarkan pengalaman Kakak saat koop apakah para pekerja di sana itu tergolong serius atau santai saat bekerja dan apakah pekerjaan aktuaris itu seberat yang sering kita dengar gak sih Kak kalau misalnya koop kan bakal mulanya nanti aku sendiri mulanya nanti September nah cuman berdasarkan pengalaman kerja sendiri kalau misalnya serius atau santai itu jadi kita tuh punya waktunya waktunya itu ada waktunya itu untuk serius ada waktunya itu untuk santai dan kalau misalnya berat atau enggak sebenarnya gini yang kita pelajarin apa yang kita pelajarin itu di dunia akademis itu enggak semuanya maksudnya enggak semuanya itu bisa dipraktekkan ke dunia nyata jadi kita harus lebih kayak ke problem solving skillnya itu harus benar-benar ada gitu kita harus kayak kita tuh harus kayak cek terus habis itu kayak maksudnya untuk meneliti lagi apakah metode yang kita pakai ini benar-benar sesuai dengan memang asumsi-asumsi dari data atau informasi yang kita terima sebenarnya untuk kalau misalnya probability sendiri itu sebenarnya kan ada banyak tuh modelnya ada statistik ada model A model B dan lain-lain sebenarnya untuk berat atau enggak sebenarnya ya kita itu harus sesuai kita pinter-pinternya kita caranya menempatkan model mana yang paling speed untuk datanya itu sendiri kayak gitu oke makasih Kak Ali ada pertanyaan terakhir dari Novi IPB dari Novi IPB kan saya pernah dengar kalau perusahaan lebih tertarik dengan lulusan yang mengambil ujian PAI sendiri daripada yang penyetaraan dari universitas apakah itu benarkah kalau kira-kira iya kenapa alasannya Kak Isabel boleh bantu jawab kalau perusahaan lebih tertarik sebenarnya kalau menurut aku aku sendiri di UPH itu kita enggak ada penyetaraan sama PAI tapi dari alumni-alumni kita juga banyak kok yang masuk ke perusahaan-perusahaan asuransi yang terkemuka jadi sebenarnya enggak enggak lebih mentingin apakah dia dari penyetaran atau enggak tapi baik lagi skill yang kalian bawa itu apa skill yang bisa kalian terapkan untuk mereka itu apa jadi mungkin lebih ke arah benefit yang bisa kalian kasih ke perusahaan itu apa sebenarnya oke jadi balik lagi ya teman-teman kayak tadi waktu di awal banget itu adalah pembahasan kita di awal awal banget yang di bawah itu skill yang kita punya lebih seperti itu sama kayak tadi diceritain kita kita belum lulus ujian penyetaraan tapi kita udah punya pengalaman perusahaan bisa lebih tertarik nah untuk menutup acara kita hari ini kayaknya penting buat kakak-kakak kasih semangat teman-teman yang sudah berdiskusi bareng kita sudah gabung diskusi kita selama satu jam ini kak boleh gak sih sedikit kata-kata motivasi setelah kalian menjalani atau setelah kalian benar-benar terjun dari jurusan yang kalian ambil sampai ujian padukanya atau pengalamannya atau motivasinya boleh deh ceritain ke kita sedikit aja dari kak Alicia sendiri boleh dimulai jadi sebenarnya memang masuk dunia aktuaris ini memang perlu usaha dan memang perlu keinginan untuk tahu lebih dari yang biasanya kita pelajari matematika yang di SMA terus habis itu kita juga harus harus punya keinginan untuk belajar untuk menambah ilmu sebenarnya karena yang dari seorang aktuaris yang dipakai itu ilmunya nah jadi kalau misalnya kalian memang mau masuk dunia aktuaris ya kalian harus struggle even kayak kalau misalnya gagal ya untuk gagal itu semua orang ya normal ya untuk gagal jadi ya kalian bisa berusaha lagi dan kalau misalnya kata orang beberapa porsi dari kesuksesan itu ya kegagalan itu sendiri jadi buat teman-teman yang mau masuk dunia aktuaris ya semangat karena memang aktuaris ini ya salah satu jurusan yang memang tergolong susah kayak gitu oke jangan pantang menyerah teman-teman terus semangat karena Kak Alicia dan Kak Isabel juga pernah mengalami rasa itu gitu jadi tetap semangat teman-teman tetap berjuang kalau udah punya cita-cita di aktuaris tetap banyak ikutin mungkin acara-acara diskusi kita ke depannya untuk memotivasi diri juga nah sekarang kita bakal denger nih dari Kak Isabel sendiri kayak gimana sih Kak kalau dari Kakak kalau berdasarkan pengalaman aku memang nggak mudah untuk ada di pro di aktuari sampai lulus pasti itu struggle-nya banyak gitu kagetnya juga banyak gitu tapi ya dari semua struggle-struggle itu ya justru harus bikin kita tuh makin semangat lagi makin kuat lagi gitu karena ya inget aja sih tujuan kalian kalian mau apa gitu maksudnya kalian masuk pro di aktuaria kalian juga mau lulus mau sukses jadi seorang aktuaris gitu kan jadi ya kalau aku bilang kalau pegagalan ada di dalam diri kalian ya jadikanlah itu sebagai pelajaran tapi jangan kabur dari kenyataan yang ada gitu karena nggak semua aktuaris yang kalian lihat mungkin sekarang sukses itu mereka jalannya mulus gitu pasti mereka merasakan apa yang dinamakan kegagalan mereka namanya gagal ujian kesulitan belajar di kuliah kayak gitu jadi kalau menurut aku kalau kalian memang ke matematika kalian mau perspektif kerja yang bagus menurut aku ya jangan ragu untuk masuk ke pro di aktuari oke terima kasih Kak Isabel semoga jawaban Kak Alicia dan Kak Isabel itu menjadi motivasi sangat berguna banget motivasi buat kita yang lagi dengar diskusi selama satu jam dari sebelumnya nah untuk teman-teman kita akan mengakhiri acara kita untuk teman-teman yang masih penasaran terus kepoin di Instagram Project Ready karena itu banyak banget informasi tentang diskusi atau seminar yang akan datang ke depannya juga teman-teman kalau masih kepo tentang apa sih atau pertanyaan apa lagi sih yang belum sempat kita bahas kita bakal tetap ada diskusi jadi tetap stand by-in terus informasinya jangan lupa tetap ikut terus diskusi kita setiap minggunya dan kita akan tutup acaranya aku ucapin terima kasih buat Kak Alicia dan Kak Isabel terima kasih Kak sampai jumpa semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih